Sekarang aku bakal bahas tentang manfaat kesehatan singkong Karena ternyata masyarakat pedesaan secara tradisional sering mengolah bagian-bagian singkong sebagai bagian dari pengobatan alami Yang berdasarkan pengalaman empiris, generasi ke generasi, itu berhasil mengobati berbagai jenis penyakit Yuk kita langsung bahas aja tentang manfaat kesehatan dari daun singkong dan akar singkong Oke kita mulai dari manfaat kesehatan daun singkong Daun singkong ini merupakan bagian yang kaya nutrisi Jadi dia tinggi akan protein, mencapai 14 hingga 40% dari berat kering dengan komposisi asam amino yang sebanding dengan protein telur dan lebih tinggi dari protein gedelai Daun singkong juga mengandung vitamin A, B1, B2, dan B3, vitamin C, serta K, dan mineral seperti kalsium, magnesium, besi, kalium, seng, dan mangan Selain itu daun singkong juga mengandung karotenoid, serat makanan, dan sejumlah senyawa bioaktif seperti flavonoid dan tanin Yang memberikan manfaat kesehatan banyak banget Daun singkong juga tinggi serat Ya jadi mencapai 1 hingga 10 gram per 100 gram berat basah Jadi daripada kalian mengkonsumsi minuman-minuman tinggi serat gitu ya Mending langsung makan daun singkong Kalau ingin menjaga kesehatan pencernaan Oke kita langsung lanjut ke manfaat daun singkong Yang pertama anti diabetes Ya ekstrak daun singkong itu menunjukkan aktivitas anti diabetes melalui penghambatan enzim alfa amilase dan alfa glukosidase Yang membantu menurunkan kadar gula darah Sebuah penelitian tahun 2022 menemukan bahwa flavonoid dalam daun singkong seperti quercetin dan kain prefol Mampu menghambat enzim alfa amilase dan alfa glukosidase Yang dapat mengurangi peningkatan gula darah posperandial Senyawa saponin dan tanin dalam daun singkong juga berkontribusi pada efek anti diabetes Dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan mencegah kerusakan sel beta pankreas Penyembuhan luka Daun singkong secara tradisional digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka Senyawa bioaktifnya membantu proses regenerasi kulit dan mengurangi peradangan Penelitian tahun 2021 menunjukkan bahwa ekstrak daun singkong mempercepat penyembuhan luka Dengan meningkatkan pertumbuhan jaringan-jaringan fibroblast pada luka di tikus Kandungan tanin dalam daun singkong berperan dalam proses penutupan luka Dengan mempercepat koagulasi darah dan regenerasi jaringan Ternyata banyak juga manfaat dari daun singkong Namun teman-teman perlu memperhatikan Daun singkong ini tinggi akan kandungan cyanogenik Dimana terutama daun singkong mentah Dia mengandung glikosida cyanogenik yang dapat beracun jika dikonsumsi dalam jumlah besar Apalagi cyanogenik ini akan meningkat kadarnya saat musim kering Jadi ketika tanaman singkong mengalami kekeringan Baik akar maupun daunnya Kadar cyanidenya akan meningkat Yang akan meningkatkan resiko beracun Jadi pastikan proses pemasakan yang tepat Daun singkong wajib direbus terlebih dahulu dengan air garam Dipenyet-penyet airnya dibuang Untuk menghilangkan senyawa beracun ini baru dikonsumsi Lalu ibu hamil dan ibu menyusui Sebaiknya menghindari konsumsi daun singkong dalam jumlah besar Karena kandungan cyanogeniknya dapat mempengaruhi perkembangan canin Nah daun singkong juga dapat meningkatkan efek obat anti diabetes Sehingga sebaiknya diberi jadil waktu ketika mengkonsumsi obat-obatan Sekitar 1-2 jam baru mengkonsumsi daun singkong Oke tadi kita sudah bahas tentang daun singkong Sekarang kita akan bahas tentang akar singkong Akar singkong ini adalah salah satu sumber energi utama Yang menghasilkan 110-150 kilokalori per 100 gram Kandungan utama akar singkong adalah karbohidrat Terutama pati dengan sedikit sukrosa dan glukosa Serta fructosa dan maltosa Lalu apa aja sih manfaat bagus dari akar singkong? Menurunkan kolesterol Pelitian tahun 2006 mengungkapkan bahwa pati singkong punya efek signifikan dalam menurunkan kadar kolesterol pada tikus Yang mengalami kekurangan hormon akibat ovariektomi Tepung singkong atau tepung tapioca berhasil menurunkan konsentrasi total kolesterol plasma pada tikus Dengan kondisi yang meningkat kadar kolesterol Seperti diabetes dan ovariektomi Selain itu tikus yang diberi tepung tapioca Menunjukkan peningkatan sekresi dan ekskresi asam empedu secara signifikan Dibandingkan dengan tikus yang diberi pati jagung aja Nah dari penelitian ini ditemukan bahwa singkong berpotensi digunakan untuk pengobatan dan pencegahan kolesterol tinggi Terutama pada pasien diabetes Efek untuk jantung Singkong terutama dalam bentuk tepung tapioca Ini mengandung mineral penting seperti zat besi dan tembaga Yang membantu pembentukan sel darah merah Hal ini dapat menjaga anemia dan mendukung fungsi kesehatan jantung Selain itu singkong kayakan kalium Mineral yang berperan sebagai vasodilator Kalium membantu merelaksasi pembuluh darah Meningkatkan sirkulasi darah Dan mengurangi tekanan pada arteri Dengan demikian konsumsi singkong dapat membantu menurunkan resiko atherosklerosis Serangan jantung, hipertensi, dan stroke Penyakit keliak Nah singkong adalah bahan makanan alami yang bebas gluten Sehingga sangat cocok bagi penerita penyakit keliak atau individu dengan intoleransi gluten Tepung singkong sering diolah menjadi tepung tapioca Dapat digunakan sebagai penggandum dalam berbagai hidangan untuk mereka yang alergi gluten Hal ini memberikan alternatif aman yang tetap berkisi tanpa memicu alergi Atau inflamasi pada sistem pencernaan penderita celia Nah luar biasa banget ya manfaat dari daun dan akar singkong Namun teman-teman perlu berhati-hati ya dalam mengkonsumsi singkong Karena tidak hanya tinggi akan nutrisi Singkong juga tinggi akan bahan antinutrisi Yang dapat membahayakan tubuh Bahan antinutrisinya itu apa aja sih? Yang pertama cyanogenic glycosida Yang dapat menghasilkan asam cyanida saat dihidrolisis Jadi ingat kopi cyanida ya Konsumsi cyanida dalam jumlah besar dapat menyebabkan keracunan Yang mempengaruhi fungsi tiroid Dan meningkatkan resiko penyakit neurologis seperti konsum Bahkan kematian Oksalat Singkong dan daun singkong itu mengandung oksalat Paling tinggi pada daun singkongnya Dimana oksalat ini dapat mengurangi ketersediaan mineral Seperti kalsium dan magnesium Serta meningkatkan resiko pembentukan batu ginjal Jadi tidak disarankan dikonsumsi berlebihan Tapi teman-teman tenang ya Antinutrisi dari singkong ini Bisa dihindari dan dikurangi loh dampaknya Dengan cara memasak dan mengolah singkongnya Dengan benar nih teman-teman Jadi kalau kalian bisa memproses singkongnya dengan optimal Maka bahan-bahan antinutrisinya itu bisa hilang Dan teman-teman mendapatkan efek kesehatannya Lalu gimana sih cara terbaik untuk memproses singkong Biar aman buat tubuh dan sehat juga Kita bahas dari akar singkongnya dulu ya Cyanogenik glikosida ini sebagian besar terkonsentrasi di kulit singkong Jadi pengupasan kulit yang bersih membantu mengurangi kadar racun secara signifikan Akar singkong juga harus direndam dalam air selama 12-48 jam Untuk memungkinkan fermentasi alami Fermentasi ini membantu memecah senyawa linamarin menjadi asam cyanida yang mudah larut dalam air Jadi kalau kalian mau masak singkong Pastikan sehari sebelumnya singkongnya sudah dikupas Dipotong kecil-kecil sesuai selera Dan direndam dengan air selama 12-48 jam Lalu singkong harus direbus dalam air mendidih selama 20-30 menit Ya, perubusan membantu menguapkan asam cyanida yang terbentuk selama proses fermentasi Baru deh kalau teman-teman mau bikin singkong goreng Singkong yang habis direbus tadi boleh langsung digoreng Pada beberapa tradisi, singkong dipotong-potong lalu dikeringkan di bawah sinar matahari Dan dikiling menjadi tepung Seperti tepung tapioca atau gari Proses pengeringan ini juga membantu mengurangi kadar cyanida Atau di fermentasi Ya, kalau di Indonesia dibuat tape ya Ternyata fermentasi menjadi tape singkong itu secara signifikan menurunkan kadar senyawa beracunnya nih teman-teman Jadi, jika teman-teman sudah mengolah akar singkongnya dengan tepat Tidak perlu khawatir lagi dengan efek anti-nutrisinya Kalau daun singkong gimana nih dok? Oke, kita bahas ya Daun singkong ini tinggi akan cyanogenic, glikosida, dan oksalat Ya, makanya ketika kalian memakan daun singkong Itu pastikan daun singkongnya direbus terlebih dahulu dengan air mendidih selama 15-20 menit dengan garam Garam ini membantu mempercepat pengeluaran racun-racun yang ada di singkong serta mengurangi rasa pahit Penambahan garam ini membantu mempercepat pelarutan oksalat dan cyanida dan mengurangi rasa pahit Lalu air rebusannya dibuang, jangan dipakai lagi Kalau mau masak, daun singkongnya dicuci kembali baru diongseng ataupun dibuat lalapan Nah, di beberapa daerah daun singkong juga difermentasi sebelum diolah jadi makanan Jadi, didiamkan dulu selama 24-48 jam baru diolah Proses fermentasi ini dapat menurunkan kadar senyawa anti-nutrisi Daun singkong juga bisa dikeringkan dan diolah menjadi tepung daun singkong Yang biasanya diolah dalam campuran makanan manusia atau hewan Jadi, proses pengeringan dan pengilingan ini dapat membantu mengurangi efek beracun dari daun singkong Jadi, prinsipnya untuk makan daun singkong dan akar singkong secara aman Yang pertama, hindari konsumsi mentah Baik akar singkong maupun daun singkong Nggak boleh dimakan mentah karena kandungan racunnya yang tinggi Gunakan air mengalir saat mencuci akar singkong maupun daun singkong Serta pilihlah varietas singkong yang manis Kalau kalian sudah ngerasain singkong makan tapi rasanya pahit Maka sebaiknya jangan dikonsumsi Ada satu bonus lagi materi yang mau aku bahas ke teman-teman Yaitu efek keracunan singkong Karena di beberapa daerah kekeringan seperti Ethiopia Itu banyak terjadi efek keracunan singkong akibat cyanida Dia nggak ngerasa bahwa si singkong itu beracun Efek keracunan singkong ini bervariasi Tergantung dari durasi dan jumlah konsumsi serta kandungan cyanidanya Beberapa efek yang perlu teman-teman perhatikan Yaitu keracunan akut Kalau keracunan akut itu langsung saat itu juga Gejalannya mual muntah, sakit kepala, pusing, lemah, sesak nafas, kejang Hingga kematian dalam kasus parah Biasanya karena mengkonsumsi singkong mentah Atau mengkonsumsi daun singkong yang masih setengah matang Dan tidak diolah dengan baik Masih ada kandungan cyanidanya Atau keracunan kronis Biasanya gejalannya ada kerusakan syaraf Menyebabkan gangguan berjalan Bisa mengalami kelumpuhan Kelemahan otot Atau kondisi neurologis seperti kunzu Jadi kaku dan lumpuh layu Gitu ya Kalau misalnya teman-teman kalian di perdesaan Yang sering makan singkong Terus tiba-tiba mengalami lumpuh layu Atau mengalami gangguan berjalan Itu bisa jadi menjadi salah satu Kejala keracunan kronis Dari mengkonsumsi singkong yang mengandung cyanida Gangguan tiroid Konsumsi perlebihan singkong yang mengandung cyanogenic glikosida Dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid Dan menyebabkan pemengkakan atau goiter Jadi disininya besar Serta rasiko malnutrisi Singkong ini kandar proteinnya rendah Sehingga ketika dikonsumsi berlebihan Tanpa sumber protein tambahan Dapat memperburuk kekurangan gizi Keracunan kronis ini adalah efek dari mengkonsumsi singkong Yang mengandung cyanida Dalam jumlah kecil Tetapi terus menerus dalam jangka panjang Kan tau kan Kalau misalnya di area Ethiopia Atau area yang keterbatasan pangan Makaran utamanya hanya daun singkong dan akar singkong Ketika mereka tidak mengolah dengan baik Setiap hari makan sayur singkong Makan ubi singkong Sayur singkong Ubi singkong Terpapar cyanida terus menerus Maka bisa mengalami efek keracunan kronis Jadi benar-benar Aku mohon Mohon banget Ketika makan singkong Harus diolah dengan baik Nah Terus berapa sih Dosis aman untuk mengkonsumsi singkong Kalau menurut WHO Batas maksimum kadar cyanida dalam makanan Yang boleh dikonsumsi Itu sekitar 10 mg ACN per kilogram makanan Jadi kalau dosis harian singkong Itu sebanyak 300-400 gram per hari Tapi yang sudah diolah dengan benar Dianggap aman Dengan berat badan orang dewasa 60 kg Untuk anak-anak Dosis yang aman adalah sekitar 100-150 gram per hari Tergantung usia dan berat badan Pastikan juga dikonsumsinya singkong manis Bukan singkong pahit ya